Jadi, kamu sudah selesai DLC untuk Tilmas, dan mungkin kamu sudah tertanya-tanya, hmm, saya sudah mengalahkan 3 loyal, Okidogi, Mungkidori, dan Fesendipity. Tapi bagaimana sampai akhir plot untuk Tilmas? Saya tidak dapat peluang untuk menemukan mereka. Baiklah, jangan khawatir, karena kamu bisa menemukan mereka, dan ini adalah lokasi untuk semua 3 mereka. Jadi, lokasi mereka masih sama seperti ketika kamu menemukan mereka saat misi cerita. Jadi, pertama adalah Okidogi, masih di Baran Paradaise, dan Mungkidori di wilayah, dan Fesendipity di Oni Mountain. Jadi, mari kita mulai dengan yang pertama, yang adalah Okidogi. Oke, jadi, di sana, Okidogi. Jadi, di mapnya, ia akan berada di akhir, atau di bawah Baran Paradaise. Oke, di sini, di ukuran normalnya, seperti yang kita lihat di cerita, di mana sangat besar. Oke, jadi, saya akan mulai dengan Scizor, yang memiliki gerak falswipe. Oh ya, btw, Okidogi, dan Mungkidori, dan Fesendipity akan semua akan berada di level 70. Dan, setelah tiga dari mereka berlaku, jadi kamu tidak bisa berlaku. Dan untuk Okidogi, tipe typingnya adalah Poison and Fighting type. Oke, jadi, saya akan mengambilnya menggunakan Dust Ball, untuk koordinasi warna. Karena Okidogi berwarna dan warna, seperti Dust Ball. Mari kita lihat jika kita akan menemukan. Dan di sini, itu Okidogi. Oke, jadi mari kita lihat Pokedex entry untuk Okidogi. Okidogi, Retainer Pokemon. Poison and Fighting. Okidogi adalah ruffian, karena tempat yang kurang. Ia bisa menemukan apa-apa, dengan menggantikan jenis ke atasnya. Oke, jadi sekarang, mari kita pergi ke yang kedua. Ini adalah Mungkidori. Oke, jadi, di sini kita berada di Wistful Fields. Dan, ini akan menjadi tempat untuk Mungkidori. Jadi, kamu bisa menemukan Mungkidori. Lalu, di sini, seperti n-shape land. Dari pond, atau lake. Dan di sini, Mungkidori. Mungkidori. Jadi, Mungkidori akan menjadi Poison and Psychic type. Dari kata Okidogi, yang adalah Poison and Fighting. Oke, jadi untuk Mungkidori, saya akan menemukan Net Ball. Mari kita lihat, akan menemukan. Atau akan menemukan? 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 Atau akan menemukan Pokedex untuk Mungkidori. Mungkidori, Retainer Pokemon, Poison and Psychic. Mungkidori mengembangkan di mana-mana yang aman. Bukan. Atau akan menemukan? Atau akan menemukan? Atau akan menemukan Kedua itu. Atau akan menemukan? tempat di sekitar sini, dan untuk pergi ke sana, Anda hanya bisa pergi ke Oni Mountain, di sini, sebelumnya, selanjutnya lagu ini, kemudian pergi ke dalam buah ini, dan kemudian menjelaskannya, sampai Anda sampai ke bahagian bawah, mari kita berjalan, dan di sana Anda dapat melihat di depan kami, kemudian akan menjadi exit, dan kemudian Anda hanya bisa berjalan dari exit ini, dan kemudian Anda akan melihat FezendPT di akhirnya, jadi di sana, FezendPT, untuk FezendPT, juga akan menjadi di level 70, dan typing akan menjadi Poison & Fairy type, dan juga akan menjadi Shiny Lock, jadi di sini, FezendPT, level 70, oke, jadi seperti Mungkidore, saya akan menunjukkan ketika saya mencapai mengambilnya, oke, jadi saya mencapai FezendPT ke 1 HP, dan saya akan menggunakan Timer Ball, btw, FezendPT agak sulit, dan juga, karena FezendPT akan selalu mencoba mengubahkan kami, sambil mengembangkan atas kami, jadi, itu membuat risiko untuk kami menangkap kami lebih tinggi, oke, mari kita gunakan Timer Ball lain, dan mari kita lihat kalau kali ini akan mencoba FezendPT, ayo, 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 yaa, kita mencapai semua loyel 3, oke, jadi untuk Pokedex entry, FezendPT, Retainer Pokemon Poison & Fairy, FezendPT mengembangkan wangnya, untuk mengembangkan perempuan perempuan yang mencapai orang-orang dan Pokemon, dan itu cara kamu bisa menemukan semua loyel 3 Pokemon, Okidogi, Mungkidori, dan FezendPT, dan saya tidak pikir mereka mempunyai masalah besar untuk kami, atau masalah besar untuk kami mengembangkan mereka, kamu bisa menggunakan teknik file swipe, dan itu kamu dan, apa yang kamu pikirkan tentang loyel 3, btw? jadi, apakah mereka desain yang baik atau tidak? biarkan saya tahu di komentar di bawah bawah, dan juga, jika kamu menemukan video ini membantu, jangan lupa untuk mengembangkan buton subscribe, dan dengan itu, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa, ketika saya melihatmu